Jodoh itu dijemput atau ditunggu? Ya sama dengan Rizky. Kita kalau nyari Rizky, dijemput atau ditunggu? Kalau saya pribadi dijemput, Gus. Dijemput ya? Bekerja saya, Gus. Ngomong-ngomong sampai mana ini udah dijemputnya? Aduh, serat nih. Kena manek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi barengan bersama saya, Cubo Asli Pudokarto. Yang tentunya masih host gadungan. Yang sudah terpercaya sejak dahulu kalah. Dan masih di sini, di podcast Gus Ajir. Tentunya di Tanya Guse. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sepertinya berbinar-binar mata Anda. Saya selalu berbinar-binar. Membagikan kebahagiaan, Gus. Oke. Dengan Gus ya juga. Kita hari ini jajan hitam-hitam ya, Gus ya? Karena sehati mungkin. Sehati. Kita semestinya. Beliau itu seorang baladu. Sama dengan saya. Oke. Tema hari ini, Gus. Ya. Yaitu jodoh itu di... Apa tadi? Dicari atau dijemput ya, Gus ya? Sebentar pemirsa. Saya ada kelupaan. Jodoh itu... Ini faktor U memang ya? Iya, Gus. Nah, ini. Jodoh itu ditunggu atau dijemput. Kebetulan juga ada yang nanya, Gus. Ya, silahkan. Ini dari Kiki477. Jodoh saya mana, Gus? Jodoh itu di tangan Tuhan, bukan di tangan Gus ya? Ini kaitannya dengan tema hari ini, Gus ya? Pas banget. Dengan Mas Kiki. Kikiya Mas apa-Mak tadi ya? Jodoh saya mana, Gus? Iya, jodoh saya mana, Gus. Masa tanya Gus ya? Tanya saya. Emang gue coba, Pak. Mau gue, Gus ini kaitannya dengan jodoh itu dijemput atau ditunggu? Oke. Jadi kita sering mendengar ya bahwa hidup, mati, riski, jodoh itu di tangan Tuhan atau takdir Tuhan. Itu statement yang benar, benar sekali. Tetapi kurang sempurna. Kurang sempurna. Yang lebih sempurna adalah, gak cuma hidup, gak cuma mati, gak cuma jodoh, gak cuma rezki. Semua yang terjadi itu adalah takdir Tuhan. Adalah takdir Tuhan. Termasuk daun-daun yang berjatuhan, kemudian hujan yang turun, semuanya yang terjadi di bumi ini, itu adalah takdir Tuhan. Nah, maka soal jodoh ya, kita fokuskan soal jodoh. Itu sebetulnya adalah bagian dari riski kita. Jodoh itu termasuk riski? Bagian dari riski kita. Itu maka jodoh itu dijemput atau ditunggu? Ya sama dengan riski. Kita kalau nyari riski, dijemput atau ditunggu? Kalau saya pribadi dijemput, Gus. Dijemput ya? Bekerja saya, Gus. Ngomong-ngomong sampai mana ini udah dijemputnya? Aduh, serat nih. Kena mana ya. Jadi, Allah berhormat dalam Al-Quran. Tidak ada satupun makhluk hidup, makhluk bergerak, binatang melata yang ada di muka bumi ini. Kecuali semua rizkinya sudah ditanggung oleh Allah SWT. Nah, ada redaksi yang menarik dari ayat ini. Bahwa Allah berfirman dabbah. Dabbah itu kalau dalam makna yang sederhana, dabbayadubu. Sesuatu yang bergerak. Jadi, klu-nya, kata kuncinya adalah bergerak. Jadi, setiap yang bergerak, itu rizkinya sudah ditanggung oleh Allah. Setiap yang bergerak, rizkinya sudah ditanggung oleh Allah. Teman-teman sudah bergerak belum? Yakni, begini. Satu sisi, kita harus ada pergerakan. Kita harus ada ikhtiar. Supaya Allah memberikan rizki kepada kita. Kan begitu? Sama dengan kita lapar deh. Ketika kita lapar, apa yang kita cari? Makanan, Gus. Kenyang. Kenyang kan? Kita akan ingin kenyang. Apakah kita cukup diem? Oh, tidak bisa. Maka kita harus ikhtiar. Dengan apa? Dengan mencari makanan. Dengan mungkin masak atau membelinya. Maka, dengan itulah Allah akan memberi rizki kepada kita. Berupa, makanan yang endingnya adalah kenyang. Kenyang. Kan begitu? Nah, begitu pun dengan jodoh. Begitupun dengan jodoh. Artinya, Anda mau pasif gak apa-apa, silahkan. Tetapi, ya hasilnya juga akan pasif gitu. Tetapi kalau kita aktif, mungkin dengan mencari informasi, ikhtiar kan begitu. Maka, hasilnya juga akan aktif. Sesuai yang diharapkan. Sesuai dengan apa yang kita ikhtiarkan kan begitu. Nah, maka kuncinya adalah, Anda mau menjemput, Anda mau menunggu, silahkan di tangan Anda gitu. Karena, meskipun Allah ini maha kuasa. Betul. Meskipun Allah itu mampu untuk melakukan segalanya. Tetapi, Allah itu waja'alna likulli syai'in sababah, kata Allah. Akan aku jadikan segala sesuatu itu ada sebabnya. Orang kenyang, gak ujuk-ujuk. Ada sebabnya. Tapi ada, Gus. Apa? Ujuk-ujuk kenyangnya loh. Muruh raini kan cancane. Margi. Aku uang, muruh. Disa'ai. Kita mau pinter gitu ya. Kita mau pinter, gak ujuk-ujuk pinter. Butuh proses belajar. Belajar, Gus. Kita mau bertumbuh kembang, butuh asupan nutrisi. Nah, begitu pun mencapai jodoh kita. Itu gak bisa ujuk-ujuk gitu. Ada prosesnya. Ya, kalau dalam bahasa kekinian mungkin PDKT. Mungkin mencari informasi kan begitu. PDKT kayak rumah sakit ya, Gus. Itu DKT, Om. Kalau kemudian dalam konteks Islam mungkin dengan ta'aruf, dengan khidbah dan sebagainya. Nah, maka yang baik itu dijemput atau ditunggu. Silahkan Anda. Anda mau kepingin disegerakan gitu ya. Hasilnya gini-gini. Allah itu akan memberi sesuatu seperti kita melemparkan bola pingpong. Artinya? Kalau kita melemparkannya keras, dah gitu ya. Maka membaliknya juga tinggi, keras. Mantulnya juga keras. Kalau kita asal, ya mentalnya segitu aja. Kalau kita taruh aja gak kita gerakan, ya segitu aja. Nah, maka pertaruhan kita dengan Allah, permohonan kita dengan Allah, kesungguhan kita dengan Allah, itu juga seperti itu. Dalam segala hal. Ini gak terbatas jodoh ya, teman-teman. Gak terbatas jodoh. Ini dalam semua hal. Dalam rezeki, ketika kita meminta kepada Allah, kita bertaruh dengan Allah, dengan sodaka, dengan berbuat baik. Kita semakin keras, semakin serius, maka impactnya, pantulannya juga akan semakin keras. Semakin keras kepada kita. Nah, kalau kita asal naruh, ya segitu aja. Kalau kita ragu-ragu, ya segitu. Nah, maka teman-teman sekalian silahkan milih gitu. Mau sekeras apa, mau sehebat apa pantulan Allah kepada kita, kuncinya di teman-teman masing-masing. Dipilih, 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 dipilih gitu ya. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi kalau ada pertanyaan, jodoh itu dijemput atau dicari. Itu kembali lagi ke teman-teman semua. Seberapa besar ikhtiar kita untuk mendapatkan jodoh. Bahkan untuk apapun itu tergantung kita. Seberapa keras kita bekerja, ikhtiar berdoa. Nanti insya Allah, apa yang kita ikhtiarkan sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Jodoh saya, tunggu. Begitu kusia. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti kita akan ketemu lagi setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jodohku, maukah aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.